Halo kakak semua, jumpa lagi dengan channel Oyen Kiki. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita dong huwa. Marshall Peak, ayo langsung aja ke alurnya. Di platform tinggi tempat semua orang berdiri yang berjarak sekitar 7 atau 8 kaki dari tanah, setelah sekian lama permukaan air mata air jahat telah naik menjadi 3 atau 4 kaki. Namun saat ini mata air jahat dan tebal air naik dengan kecepatan gila-gilaan seolah-olah itu telah mengembang. Yang membuat ekspresi semua orang berubah drastis. Karena hanya dalam 3 tarikan nafas, mata air jahat menyebar ke tingkat platform tinggi dan masih naik dengan cepat. Tidak bagus! Tau yang menyaksikan semua ini dengan ekspresi ngeri. Bahkan yang lain juga buru-buru menyusut ke tengah platform tinggi. Namun mereka akan menyapu ke platform tinggi dan jatuh ke mata air jahat yang jahat. Bagaimanapun, mata air jahat meletus di area yang begitu luas dan mungkin sudah terlambat bagi mereka untuk pergi sekarang. Sehingga masing-masing dari orang tampak pucat dan mereka tidak menyadarinya dalam sekejap. Bahkan orang tua di sana juga memiliki ekspresi ngeri di matanya. Meskipun dia mengetahui keberadaan mata air roh jahat, ini adalah pertama kalinya dia menemukannya. Sehingga dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Melihat mata air jahat akan segera menyelimuti dari segala arah dan mengetahui bahwa tempat ini bukanlah tempat tinggal yang aman untuk waktu yang lama. Lelaki tua itu berteriak dengan tajam. Bahkan kemarahan muncul di dalam hatinya. Jadi dia berteriak keras. Jika Anda tidak ingin mati, ikuti saja saya. Saat dia berbicara, gerakannya meledak dengan hebat. Membuka celah di sekitar banyak roh jahat dan dengan ledakan energi sejati tersebut, dia bisa melindungi keempat juniornya dan bergegas menuju yang ke dan yang lainnya. Sekarang beberapa orang dari sekte Shoyo juga buru-buru mengikutinya. Dengan berbagai seni bela diri dan harta rahasia menjaga sisi mereka. Sehingga mereka tidak perlu menghawatirkan hidup mereka untuk sementara waktu. Tapi yang ke tampak acu tak acu dan menyipitkan matanya pada lelaki tua itu. Yang mendekat dengan cepat. Sehingga cahaya dingin muncul di matanya. Karena tujuan orang tua itu terbang ke sini sudah jelas. Dalam beberapa saat, seluruh gua mungkin akan dipenuhi dengan mata air jahat. Pada saat itu, platform tinggi tempat yang ke dan yang lainnya berdiri akan menjadi satu-satunya tempat berlindung yang aman. Lagi pula ada 20 lapisan energi yang sejati yang tumpang tindih untuk membentuk perisai pertahanan yang cukup untuk menahan erosi mata air jahat. Jadi pada saat kritis dalam hidup dan mati, lelaki tua itu hendak mengambil tindakan berbahaya. Jadi dia terbang mendekat, hanya saja lelaki tua itu tidak buru-buru mengambil tindakan. Tapi dia hanya melihat yang ke dan berkata, Teman kecil, ada banyak hal yang tidak menyenangkan antara anda dan saya. Tapi saat ini saya tidak akan mengikuti anda lagi. Jadi bagaimana jika anda menyerahkan beberapa kursi? Tapi yang ke memandangnya dengan sinis dan dia berkata dengan tenang, Tidakkah anda melihat bahwa tempat saya sudah penuh? Wajar lelaki tua itu menjadi gelap dan dia berkata dengan cemas, Itulah mengapa saya meminta anda untuk menyerahkan beberapa kursi. Lagi pula mata air jahat itu sangat aneh dan saya tidak tahu perubahan apa yang akan terjadi nanti. Karena anda tidak memiliki kekuatan alam gerakan abadi, Tidak peduli seberapa besar kekuatan anda untuk bertahan hidup, pasti akan sulit. Bukankah kekuatan teman-teman anda ini berbeda-beda? Jadi tinggalkan saja beberapa teman yang kekuatan rendah. Anda harus tahu bahwa itu nyaman bagi orang lain, Tapi tidak nyaman untuk diri anda sendiri. Senior Yuking merasa cemas mendengar apa yang dikatakan lelaki tua itu. Dia sepertinya tidak berniat membawa semua orang dari sekte Shoyo bersamanya. Jadi dia secara alami merasa cemas. Setelah mendengar ini, yang lain memandang lelaki tua itu dengan marah. Ketika dia mengatakan ini, dia jelas ingin beberapa orang keluar dan mati demi mereka. Tapi yang ke mencibir dan menggeringkan kepalanya dengan ringan. Saya sangat nyaman sekarang, jadi saya tidak ingin merepotkan orang lain. Junior yang memintanya. Lelaki tua itu berteriak dengan amarah di wajahnya. Tapi mata air jahat naik semakin tinggi dan dia tidak punya waktu untuk disiasiakan. Saya sedang tidak bersenang-senang, jadi jangan pikirkan itu untuk anda. Sekte Shoyo, bekerjalah bersamalah dengan saya untuk mengusir mereka dan menempati platform tinggi ini. Sehingga kalian bisa bertahan hidup. Orang tua itu menangkat tangannya dan berteriak. Baik! Yu Qing sangat gembira dan setuju tanpa ragu-ragu. Tapi ekspresi semua orang di platform tinggi sangat suram. Jelas orang tua itu telah putus asa. Meskipun dia berada di alam gerakan abadi tingkat kelima dan tujuh atau delapan alam Yuan sejati akan menyerang. Jadi mereka tidak tahu apakah mereka bisa menahannya. Dan hanya Yangke yang tersenyum ringan pada semua orang. Kemudian menatap lelaki tua itu dengan tatapan menghina dan mengecek. Tuar! Seekor naga api tiba-tiba muncul dari platform tinggi dan terbang menuju lelaki tua itu dan semua orang dan tidak diketahui siapa yang memimpin. Lagipula platform tinggi yang ditutupi oleh penghalang pertahanan energi yang sejati sekarang menjadi satu-satu di tempat untuk menyelamatkan nyawa. Jadi tidak ada yang mau satu orang pun keluar. Bagaimanapun, orang tua itu sangat agresif dan penindas. Jadi tentu saja beberapa orang tidak bisa menahannya. Saat berikutnya, kekuatan berbagai seni bela diri dan harta rahasia bersinar. Namun sekelompok orang di sekitar lelaki tua itu juga tidak berani menunjukkan kelemahannya. Dan juga menanggapinya dengan baik. Tapi setelah satu konfrontasi saja, semua orang di platform tinggi melihat ada yang tidak beres. Karena orang tua itu adalah master dari alam gerakan abadi dan dia dapat mencegat semua serangan dari semua orang di platform tinggi. Meskipun butuh banyak kesulitan bagi lelaki tua itu untuk memblokirnya, tapi dia akhirnya menghentikannya. Sekarang wajah semua orang menjadi pucat sesaat, karena orang tua itu terus memblokir serangan mereka di bagian depan. Sehingga jika mereka ingin membunuh orang di belakang orang tua itu, mereka tidak dapat melakukannya. Tapi dalam waktu singkat, mata air jahat naik pesat dan akan menelan sekelompok orang. Pada saat yang sama, keempat pemuda di sekitar lelaki tua itu dan para murid dari sekte sioyo juga menggunakan seluruh kekuatan mereka, memamerkan apa yang telah mereka pelajari, dan dengan putus asa mendorong energi sebenarnya untuk menyerang. Bahkan orang tua itu sendiri dengan mata seperti elang tertucu pada yang ke, dan dia merasakan bahwa pemuda misterius ini sangat aneh, dan pasti memiliki cara yang tidak diketahui. Jadi dalam keadaan normal, dia masih akan berhati-hati dalam menguji segala sesuatunya, sehingga dia tidak terbalik di selokan. Tetapi pada saat kritis ini, bagaimana dia masih bisa memiliki waktu luang seperti itu? Jadi dengan gerakan tangannya, cetakan telapak tangan besar ditampar ke arah yang ke. Jelas dia berniat membunuh yang ke dengan satu pukulan. Tapi yang ke mendengus dingin, menggerakkan jarinya ke depan, dan perise berwarna merah darah menghalangi bagian depan. Tuar! Bayangan telapak tangan itu mengenai perise yang terbuat dari cairan yang sejati. Sehingga perise itu langsung meledak dan beruntuh. Tapi itu juga memblokir serangan lelaki tua itu. Namun sebelum lelaki tua itu dapat mengambil tindakan lagi, pikiran yang ke tiba-tiba meledak dengan energi yang tidak terlihat. Dan melewati perlindungan lelaki tua itu, dan menyelimuti kerumunan di belakangnya. Sehingga ekspresi lelaki tua itu berubah. Dan pada saat itu, dia juga merasakan kekuatan kesadaran dewa. Tapi sebelum dia mengetahui apa yang sedang terjadi, lingkaran cahaya ungu tiba-tiba meledak di belakangnya. Kemudian lingkaran cahaya yang meletus membentuk kipas. Menyelimuti empat murid muda lelaki tua itu dan semua orang di sekte sioyo. Bahkan saat serangan diam-diam menyebar, para penguasa alam yuan sejati tiba-tiba terdiam dan tampak kesakitan. Segera setelah itu, lingkaran cahaya kedua meledak, bahkan cahaya ketiga. Ah! Yukin menutupi kepalanya dengan tangannya. Rasa sakit yang luar biasa, membuatnya tidak bisa mengendalikan pergerakan energi aslinya. Dan dia terjatuh dengan kepala lebih dulu ke bawah. Saat tubuhnya jatuh ke mata air jahat, terdengar suara menyengat, bahkan terlihat dengan mata terlanjang. Pakaian dan daging Yukin dengan cepat terkorosi, dan hanya menyisakan kerangka putih. Selain Yukin, empat orang sekte sioyo dan lelaki tua itu juga mengalami pukulan yang sama. Beberapa dari mereka jatuh bersama Yukin, dan sisanya langsung dipunuh oleh roh jahat yang datang dengan santai. Dalam sekejap mata, orang tua itu adalah satu-satunya yang tersisa di kelompoknya. Saat lelaki tua itu melihatnya, dia sepertinya mengalami trauma. Segera orang tua itu dengan cepat mundur beberapa langkah, memandang yankai dengan ekspresi ngeri di wajahnya, dan berkata dengan suara gemetar, Keterampilan jiwa dewa! Mendengar itu, yankai mengangkat sudut mulutnya dan tersenyum cerah. Bagaimana mungkin? Lelaki tua itu memasang ekspresi seperti hantu di wajahnya, dan tidak dapat mempercayai apa yang dilihatnya. Bagaimanapun, yang kehanyalah seorang pejuang di alam yuan sejati tingkat 6, jadi bagaimana dia bisa menampilkan keterampilan jiwa dewa? Terlebih lagi, keterampilan jiwa dewa ini terlihat cukup familiar, dan itu jelas merupakan keterampilan yang dilakukan oleh roh jahat jiwa tadi. Tetapi jangkauan serangannya sedikit diubah oleh pemuda ini. iya, itu adalah keterampilan jiwa dewa, yang ke memandangnya dengan provokatif. Saya baru saja mendapatkannya dari sumber asal jiwa roh jahat. Pak tua, Anda sudah mati. Mustahil! Espresi pria tua itu sedikit menjadi ganas, meskipun ketiga lingkaran cahaya tadi tidak melukainya secara serius, tapi kesadarannya agak rusak, dan rasa sakit di benaknya masih ada. Bahkan, jika Anda dapat memahami keterampilan jiwa dewa dari sumbernya, tetapi Anda tidak dapat menggunakannya tanpa mengembangkan kesadaran spiritual Anda. Saat dia mengatakan itu, mata orang tua itu bersinar lagi, dan dia memandang yang ke dengan tidak percaya. Apakah kumpulan asal mula tadi, memungkinkan Anda untuk mengembangkan kesadaran spiritual Anda? Anggap saja seperti itu. Yangke terkekeh dan tidak mengembela diri. Jelas kesadaran dewa telah dikembangkan sejak lama, sehingga kekuatan kesadaran spiritual Yangke saat ini juga cukup kuat. Jika tidak, dia tidak mungkin dapat menggunakan keterampilan jiwa dewa tiga kali berturut-turut untuk mengembalikan keadaan. Karena bahkan seorang master yang baru saja memasuki alam gerakan abadi, tidak dapat menggunakan keterampilan jiwa dewa tiga kali berturut-turut. Sekarang di platform tinggi, semua orang memandang Yangke dengan gembira dan terkejut. Jelas, mereka tidak menyangka, bahwa pada saat kritis ini, Yangke akan mengembalikan keadaan lagi. Meskipun mereka belum lama berhubungan dengan Yangke, tetapi dalam waktu singkat ini, Yangke telah menunjukkan metode yang luar biasa satu demi satu, dan telah berulang kali menghasilkan keajaiban. Jelas, semua orang tahu bahwa jika mereka tidak bertemu Yangke, selama perjalanan ke gua jahat ganas ini, mereka pasti sudah mati sebelumnya. Jadi, belum lagi anugerah penyelamat nyawa ini, keanehan dan kekuatan Yangke saja, sudah cukup untuk membuat semua orang diam-diam memutuskan untuk berteman dengannya, dan tidak pernah memprovokasinya di masa depan. Setelah orang tua itu melihat ke dasar mata air jahat dengan ekspresi yang menyakitkan, karena empat junior yang dia coba lindungi, semuanya baru saja mati. Jadi, dia secara alami sangat membenci Yangke di dalam hatinya, dan dengan wajahnya tidak yakin. Setelah ragu-ragu beberapa saat, lelaki tua itu tiba-tiba berbalik untuk melarikan diri dan berkata, Sepertinya, Anda menjalani kehidupan yang baik. Suatu hari nanti, saya pasti akan menghancurkan Anda. Sebenarnya, meskipun Yangke menguasai keterampilan jiwa dewa, lelaki tua itu tidak takut padanya, dan yang ditakuti orang tua itu hanyalah mata air jahat yang naik dengan cepat di bawah, karena dia tidak dapat dengan cepat menempati pelafon tinggi. Jadi, lelaki tua itu tidak punya pilihan selain berlari keluar untuk melihat. Apakah dia bisa melarikan diri dengan nyawanya? Mau pergi? Apakah Anda pikir bisa pergi? Yangke berteriak dengan dingin, kemudian bergegas keluar dari pelafon tinggi, dan dengan cepat menyusulnya. Saat tubuhnya terbang ke depan, kekuatan jiwa dewa lain muncul di benaknya, dan kekuatan ini agak berbeda dari sebelumnya. Karena itu, didapatkan menjadi satu titik, berubah menjadi cahaya umum, dan dengan cepat mengenai kepala lelaki tua itu. Dan itu juga merupakan keterampilan jiwa dewa yang diperoleh dari asal mula jiwa rojat. Tapi yang barusan adalah, serangan adalah serangan sasaran tunggal. Jadi, meskipun ada persamaan antara keduanya, namun metode yang dikunakan berbeda. Dan orang tua itu jelas tidak menyangka bahwa Yangke memiliki kekuatan seperti itu, sehingga dia tertangkap basah oleh cahaya ungu. Jadi, dia tertekun dan jatuh miring, kemudian separuh tubuhnya jatuh ke mata air jahat yang jahat. Segera terdengar suara tusukan, dan tubuh bagian bawah lelaki tua itu sepertinya telah jatuh ke dalam panci minyak. Semua kejahatan yang terkandung dalam mata air jahat itu meledak dengan kekuatan yang tak tertandingi. Dalam sekejap, sepotong besar daging dan darah lelaki tua itu telah dicairkan, sehingga orang tua itu berteriak dengan sedih. Kemudian energi aslinya diaktifkan. Dia berusaha mati-matian melawan energi jahat yang menyerang tubuhnya. Namun, sekeras apapun dia berusaha, aura tinta tebal misterius itu tetap ada, dan itu masih menyebar dengan cepat ke arahnya. Yang membuat hati dan kantong empat dulu lelaki tua itu terbelah, dan dia mencoba yang terbaik untuk bergerak ke atas. Tetapi, tampaknya ada kekuatan isap yang sangat besar. Datang dari mata air jahat, seolah-olah ada tangan besar yang tak terlihat di bawah, menarik tubuhnya ke bawah. Dia sepertinya tidak sengaja jatuh ke rawah. Semakin keras dia menerapkannya, semakin cepat dia jatuh. Namun, Yangka mengambil kesempatan itu untuk terbang ke kepalanya. Dia juga menggunakan kedua telapak tangannya untuk bergerak keluar pada saat yang sama, menggunakan mementum gunung untuk menekan bagian atas, dan menyerang dan keras. Dengan redakan tiga kalian yang, dan keterampilan jiwa dewa, digunakan pada saat yang bersamaan. Jejak telapak tangan muncul di seluruh langit, dan mungkin ada garis-garis cahaya ungu di tengah jejak telapak tangan tersebut. Seolah-olah itu dapat membunuh semua orang. Meskipun orang tua itu hanya memiliki kekuatan alam gerakan abad di tingkat kelima, tetapi dia gagal melakukannya, bahkan tidak dapat menampilkan kekuatannya sama sekali. Sehingga dia sangat sedih dan marah, dan dihantam ke dalam mata air jahat oleh Yangke. Dengan ranguan tajam yang terdengar, samar-samar terlihat di bawah mata air yang kental seperti tinta, lelaki tua itu berjuang untuk melawan. Namun dia tetap tidak bisa melepaskan diri dari belenggu energi jahat di mata air tersebut. Sehingga dia tenggelam lebih dalam, dan perlahan-lahan menghilang. Setelah beberapa saat, suara lelaki tua itu juga menghilang, dan dia mati total. Tapi wajah Yangke juga sedikit jelek, karena dia tidak menyangka bahwa mata air jahat itu begitu kuat. Sehingga bahkan orang kuat alam gerakan abadi tidak dapat melarikan diri jika dia jatuh ke dalamnya. Ketika energi jahat di tubuh emasnya yang sombong digunakan, dia bisa berenang di mata air tersebut. Tetapi jika yang lain jatuh ke dalamnya, saya khawatir nasibnya tidak akan berbeda dengan nasib orang setes yoyo. Jadi, bisakah perisai pertahanan energi yang sejati di platform tinggi mampu menahannya? Pemikirkan hal ini, Yangke melirik ke sana dengan sedikit khawatir. Kemudian Yangke dengan cepat menjauh dan kembali. Setelah menggunakan kekuatan spiritualnya berkali-kali, dia memang sedikit lelah dan lemah. Tetapi Yangke masih tidak menunjukkan tanda-tandanya. Tepat Yangke kembali ke platform tinggi, semua orang menatapnya dengan nafas tertahan, seolah-olah mereka tidak percaya bahwa master tingkat kelima dari alam kenaikan abadi bisa dipunuh olehnya seperti ini. Meski semua orang menyatawinya, itu bukanlah kemampuan Yangke sendiri, tapi lebih mengandalkan kejahatan mata air jahat. Namun meski begitu, itu cukup mengejutkan. Sepertinya hanya kita yang tersisa di sini. Sandy terbatuk keringan, menarik perhatian semua orang kembali. Yah, mereka semua mati. Lengsan melihat ke platform tinggi yang kosong di sisi lain dan dia merasa sedang bermimpi. Karena kali ini para murd lembah raja menyinggung sekte sioyo, jadi dia khawatir apakah dia akan dihukum oleh tuannya setelah kembali. Tapi dia tidak menyangka, Yu King dan yang lainnya tidak ada yang selamat. Jadi ini adalah hasil yang ingin dia lihat. Bagaimanapun, tak seorang pun dari sekte sioyo kembali hidup-hidup. Jadi tentu saja mereka tidak akan tahu apa yang terjadi di sini. Terserah! Teriak Tao yang menatap keluar dengan mata berat. Karena mata air jahat di luar meletus lagi pada saat ini. Bahkan mata air yang meluas dengan cepat sehingga meluat dari platform tinggi dan dengan cepat naik puluhan kaki. Seolah-olah itu akan memenuhi seluruh buah jahat yang ganas. Berbalik dan melihat sekeliling, kecuali apa yang bisa dilihat di platform tinggi. Segala arah dikelilingi oleh mata air yang membuat mata air tinta yang tepat menghalangi semua cahaya. Jadi semua orang seperti sedang bersembunyi di dalam gelembung di dasar laut. Bahkan melihat dari melalui penutup pertahanan, terkadang semua orang dapat melihat roh jahat berenang di mata air. Sekarang semua orang tidak bisa menahan kegembiraannya. Untungnya mereka tidak meninggalkan platform tinggi dengan gegabah sekarang. Jika tidak, mereka mungkin telah tertelan oleh mata air ini. Sebelum mereka bisa keluar ke zona aman. Luar! Saat mata air menyentuh perisep pertahanan energi yang sejati, terjadilah ledakan keras. Karena dua energi yang saling bertentangan dan bertabrakan dengan ganas, sehingga masing-masing dengan cepat menghabiskan energi satu sama lain. Untuk saat ini, semua orang menjadi gugup dan menatap pergerakan perisep pertahanan. Dalam hal ini, jika perisep pertahanan rusak, semua orang kecuali yang kai pasti akan mati. Karena suara yang datang dari mata air roh jahat menjadi semakin keras dan padat yang membuat detak jantung semua orang di platform tinggi tanpa sadar semakin cepat. Dan mereka gelisah, bertanya-tanya perubahan seperti apa yang akan terjadi di sana. Sepertinya ada suara sesuatu yang pecah. Kemudian Yorong dari sekte senjata harta karun berteriak kaget. Wajahnya menjadi pucat dan dia berkata, Sepertinya lapisan pertahanan telah rusak. Benarkah? Wajah Cheng Ying juga membiru. Meskipun hanya butuh waktu lama sebelum lapisan pelindung pertahanan dilenyapkan, jika dihitung dengan kecepatan ini hanya dibutuhkan sebatang dupa untuk membuat platform tinggi tidak aman. Sungguh, saya melihatnya. Yorong hampir menangis. Meskipun kematian terkadang tidak begitu mengerikan karena pedang yang tiba-tiba dapat mengakhiri hidup seseorang tanpa dia merasakannya. Tapi yang paling menakutkan adalah perasaan menunggu kematian. sehingga seseorang merasakan siksaan yang panjang, cemas, dan menakutkan. Jadikan hidup sehari terasa seperti setahun. Bagaimana jika ini semua rusak? Cheng Ying bertanya dengan wajah sedih. Dasar mulut gagak. Lengsan mengomel. Segera semua orang menoleh dan memandang Yangke dengan penuh semangat. Sepertinya dia masih bisa menciptakan keajaiban lain dan membalikkan keadaan. Jadi Yangke mendengus dan berkata, Saya masih bisa menyingkat perisai pertahanan seperti itu. Mendengar itu, semua orang tampak bahagia. Bahkan Senyi tidak bisa menantawa. Saya baru saja mengatakan bahwa Saudara Yang pasti punya beberapa trik. Jadi jangan khawatir sekarang. Karena bersembunyi di balik pertahanan sangatlah aman. Selain sedikit takut, tidak ada yang lain. Toyang sedikit mengernyip. Dia melirik Yangke sambil berpikir dan bertanya dengan suara yang dalam. Saudara Yang, berapa banyak level lagi yang bisa Anda dipadatkan? Yangke dengan singkat memeriksa cairan yang didantiannya dan berkata dengan tenang, Level 50 baik-baik saja. Mendengar itu, Toyang menarik nafas dalam-dalam. Kemudian menatap Yangke seperti monster. Karena jumlah yuan sejati yang terkandung dalam lapisan perisai pertahanan ini sudah sangat besar. Jika masih bisa ditambah 50 lapisan, Toyang hampir tidak dapat membayangkan bagaimana Yangke dapat memiliki begitu banyak energi sejati di tubuhnya. Tapi segera dia mengurutkan kening lagi dan berkata dengan cemas. Kuncinya adalah kapan mata air ini akan hilang. Bahkan jika saudara yang mencoba yang terbaik, saya khawatir itu hanya akan bertahan selama setengah jam. Jika mata air ini masih ada setelah setengah jam itu, maka Yangke juga menurutkan kening. Jelas dia juga takut akan hal ini sekarang. Meskipun dia tidak perlu menghawatirkan keselamatannya sendiri, tapi kedua saudara keluarga hu masih ada di sini. Jadi dia tidak bisa menyaksikan mereka mati begitu saja. Bagaimanapun, kedua ada saudara kembar ini baik pada Yangke ketika dia masih lemah dan Yangke masih merindukan persahabatan lamanya. Jadi dia mengatakan 50 level yang juga merupakan pernyataan paling konservatif. Ketika saatnya tiba, dia akan terbang bersama kedua saudara keluarga hu dengan segala cara. Bungkus mereka dengan energi sejatinya untuk mencegah mereka mendapatkan kerugian. Ada pun alasan mengapa dia masih di sini sekarang adalah karena Yangke hanya mencoba yang terbaik untuk bergaul dengan semua orang dari sekti senjata harta karun dan lembara jantung. Tapi Yangke tetaplah sendirian jadi tidak bisa mengurus terlalu banyak orang. Meskipun dia sedikit egois, namun di saat kritis dia hanya bisa menjaga orang yang dia kenal baik. Jadi untuk sesaat semua orang di platform tinggi merasa murum dan gelisah. Mi'er diam-diam menatap Yangke, tapi tidak ada kekhawatiran di wajahnya. Dia hanya mencondongkan tubuh ke arahnya. Ketika J.R. memperhatikan gerakan kecil adiknya, dia hanya tersenyum dan membuang muka. Ngomong-ngomong, apakah Anda memiliki berita tentang guru saya? Jelas, kekhawatiran situasi ini bukanlah apa-apa. Jadi Yangke mengapekan kesulitan di depannya. Berdiri bersama Mi'er dan bertanya dengan lembut dan mulai menanyakan berita tentang sekti tersebut. Guru Anda? Mi'er menatapnya dengan heran, tapi karena jaraknya terlalu dekat, dia segera membuang muka. Ringtaisu? Kata Yangke dengan serius. Oh! Humai'er menjawab, sedikit mengernyik dan berpikir secenak. Kami tidak tahu. Saya hanya tahu bahwa suatu malam perang tiba-tiba pecah di pablon surga Anda. Sepertinya keluarga Kiyu di Yongdu membawa semua orang ke dalam masalah. Waktu itu, perang telah berlangsung lama dan saya mendengar dari ayah saya bahwa Tuan Ling tampaknya telah menerobos ke alam batas kenaikan abadi. Jadi kekuatan Tuan Ling sungguh luar biasa. Apa hasil dari pertempuran itu? Yangke bertanya dengan cemas. Sepertinya, seri bagaimanapun Tuan Ling sangat kuat dan dibantu oleh empat tetua sehingga semua master dari keluarga Kiyu di Yongdu berhasil dipukul mundur. Namun sejak itu, Tuan Ling dan yang lainnya juga menghilang. Itu bagus. Yangke tidak bisa menahan perasaan lega meskipun dia tahu bahwa tidak akan terjadi apa-apa pada gurunya. Dia sedikit khawatir setelah lama tidak menerima kabar apapun. Tetapi karena keterlibatan Anda di pavulin surga, geng pertempuran berdarah kami dan orang-orang dari menara Fenyo tidak cukup beruntung untuk mati. Humai'er mengelototi Yangke dengan campuran kemarahan dan kekembiraan. Nada suaranya centil, tetapi dia tidak bermaksud menyalahkan Yangke sama sekali. Apa yang salah? Tanya Yangke dengan bingung. Tuan jahat datang dari pavulin surga Anda dan orang-orang dari keluarga Kiyu di Yongdu telah ditolak oleh Anda. Selain itu, tampaknya tokoh penting dalam keluarga Kiyu telah menghilang dan masih belum ada kabar dan orang-orang itu sangat sombong. Sehingga mereka menganggap geng perang darah dan menara Fenyo untuk disalahkan. Kemudian kedua faksi kami dipaksa untuk bergabung dalam pengepungan tanah jahat Changyun untuk menunjukkan bahwa kami tidak bersalah. Jadi saya dan saudara perempuan saya berakhir di sini. Mier menjelaskan dengan lembut. Setelah mendengar apa yang dia katakan, Yangke mengerti mengapa kedua saudara perempuan itu muncul di tanah Jah Changyun. Mereka pasti terseret ke dalam perkelahian dan akhirnya terpisah dari yang lain. Karena tidak terbiasa dengan tempat itu, dia berjalan semakin dalang dan kemudian bertemu dengan sampah dari sektis Yoyo dan sepenuhnya dipaksa masuk ke dalam gua jahat. saya berjanda dan saya tidak menyalahkan Anda ataupun pavuin surga. Hanya saja orang-orang itulah yang bersikap tidak masuk akal. Melihat keheningan Yangke, Mier mengira dia sedikit marah dan merasa bingung. Ya, saya tahu. Wajah Yangke tampak sedikit muram dan dia berbalik bertanya. Di mana, Suyan? Pernahkah Anda mendengar berita tentang Suyan baru-baru ini? Tidak. Mier jelas tidak tahu bahwa Suyan dan yang lainnya berada di ribuan mil jauhnya melalui terowongan kekosongan. Jadi dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak ada seorangpun di pavliun Anda sekarang. Setelah tokoh penting dari keluarga Kiyu hilang, para penyusip itu tuannya membakar seluruh pavidum longsio dengan marah dan tempat itu sekarang menjadi lelung Tuhan. Yangke menarik nafas jalan-dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh, Saya mengerti, Anda tenanglah. Melihat wajah jelek Yangke, Mier tidak tahu bagaimana menghiburnya. Jadi dia berinisiatif untuk memegang tangannya dan meremasnya dengan lembut. Tapi Yangke meliriknya dengan heran. Mier menundukkan kepalanya dan tetap diam karena dia berpikir bahwa dia mungkin akan segera mati. Jadi dia tetap memeganginya. Bukannya dia tidak pernah sombong di depannya, dia dulu cukup berani untuk mempermainkannya. Tapi sejak dia berlatih Lianzi Senggong, saudara perempuannya mungkin telah banyak mempengaruhi karakternya dan dia tidak lagi memanjakannya seperti sebelumnya. Jadi di bawah tekanan menghadapi kematian semua orang merasa gugup dan jantung mereka berdetak lebih cepat dan sepasang mata itu selalu memperhatikan situasi perisek pertahanan energi yang sejati. Karena pecahnya setiap lapisan pertahanan sepertinya membuat orang merasa kedinginan. Seiring berjalannya waktu, 20 lapisan perisek pertahanan benar-benar rusak dan yang ketelah memadetkan penghalang baru untuk melindungi semua orang lebih awal yang membuat mereka semakin bersyukur. Sekarang di sekitar mata air jahat, roh jahat terus menerus terbang dan berenang dan gelembung-gelembung besar muncul dari bawah sehingga suhu ruangan tersebut turun dengan cepat. Meskipun sekelompok orang di sini semuanya adalah pejuang alam yuan secati dan memiliki perlindungan tubuh yuan secati. sehingga rasa dingin tidak dapat berbuat apa-apa terhadap mereka. Tapi sekarang orang-orang dengan kekuatan yang sedikit tepi rendah memiliki rambut yang tertutup embun pekut putih, memegangi lengan mereka dan menggigil dan nafas mereka dipenuhi kabut putih. Bahkan mereka yang berkekuatan tinggi pun tidak bisa menahannya sehingga semua orang yang hadir kecuali jangkeh yang acu tak acu terhadap dingin tidak ada yang bisa mengapekannya karena mata air jahat di sekitarnya sepertinya mengandung hawa dingin yang menembus jauh ke dalam jiwa dan mengikis kehangatan semua orang saat ini. Pada saat ini ada suara pergerakan di sisi mata aero jahat yang tidak pernah berhenti sehingga situasinya menjadi lebih intens karena setiap getaran menyebabkan platform tinggi melompat beberapa kali segera gelombong besar di sekelilingnya meledak satu demi satu dan berbagai energi jahat yang meledak terlihat sangat berbahaya sekaligus mengerikan yang membuat perisep pertahanan energi yang sejati masih meledak lapis demi lapis sehingga wajah yang berangsur menjadi lebih berat setelah beberapa saat tiba-tiba terdengar suara teredam seperti gendelang perang dari sisi mata air jahat setelah bunyi itu semua gerakan menghilang yang membuat semua orang kaget dan saling memandang dengan bingung sebelum mereka mengetahui apa yang sedang terjadi energi yang sangat dingin dan kaya tiba-tiba datang dari sana adapun dinginnya itu seperti angin dingin yang tertiup dari pegunungan yang tertutup salju selama ribuan tahun bahkan angin yang bertiup itu seperti melalui api penyucian yang gelap sehingga semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak mergidik sekarang penutup pertahanan energi yang sejati yang menutupi pelopon tinggi sebenarnya membentuk lapisan es yang membuat semua orang merupakan sangat terkejut karena energi dingin dan energi jahat saat ini semuanya mengikis perisip pertahanan energi yang sejati yang menyebabkan kecepatan keruntuhannya tiba-tiba berlipat ganda tidak jengi membuka mulutnya lebar-lebar matanya penuh kepahitan jelas mereka sudah gelisah karena perlawanannya cukup sulit tapi sekarang lingkungan sekitar telah mengalami perubahan seperti itu jadi tidak ada cara bagi mereka untuk bertahan hidup namun sebelum dia selesai berbicara mata air jahat di sekelilingnya tiba-tiba melonjak ke satu arah dan bahkan roh jahat yang berenang di mata air tersebut tidak melarikan diri tampaknya pusaran air besar telah muncul di sana menelan semua yang ada di gua jahat segera rawangan tajam yang tak terhitung jumlahnya terdengar yang menunjukkan bahwa banyak roh jahat sedang berjuang bahkan orang-orang di platform tinggi juga tertarik oleh kekuatan hisap ini untungnya mereka berada dalam perlindungan berlubang dan tidak akan tersedot oleh mata air jahat melihat pemandangan itu yang ke menambahkan sedikit energi aslinya untuk mengimbangi kekuatan hisap apa yang terjadi senyi mengerutkan kening dan melihat ke sana kemudian tidak jauh dari sana ada cahaya dingin datang dari tempat asal mata air roh jahat meskipun cahaya tidak terang tapi bisa bersinar melalui mata air yang kental seperti tinta dan itu adalah asal usul roh jahat yang terkandung dalam mata air jahat dan itu adalah harta yang diinginkan orang tua itu sebelumnya sayangnya dia terbunuh sebelum melihat asal muasanya muncul semuanya menyatu menuju asal mula kumpulan roh jahat ini seperti jantung mengeluarkan suara berdebar sambil menyerap energi dan berangsur pulih perlahan-lahan cahaya itu menghilang karena terhalang oleh mata air yang mengalir deras yang membuat perisep pertahanan energi yang sejati yang berlapis satu demi satu pecah dengan cepat segera yang ke melihatnya dengan seksama namun ketika dia hendak menghabiskan dua puluh tetes cairan yang lagi untuk mendapatkan perisep pertahanan Lengsen berteriak kaget mata air akan segera surut mendengar ini semua orang merasa senang kemudian mereka mengikuti pandangannya dan melihat ke samping benar saja mereka melihat cahaya datang dari samping dan itu adalah cahaya dari gua jahat sekarang mata air yang memenuhi seluruh dunia mengalir deras menuju mata air secara alami menggosongkan area yang terisi ternyata orang-orang yang beruntung memiliki takdirnya sendiri seni berpikir bahwa dia benar-benar ditakdirkan kali ini tetapi dia tidak menyangka bahwa mata air tersebut akan tersedot kembali pada saat-saat terakhir karena menurutnya selama beberapa saat mata air di sekitar platform akan hilang yang akan menurutkan kening dan memperingatkan dengan suara yang dalam segera pergi jika sudah aman saya khawatir sesuatu yang besar akan terjadi di sini apa maksud anda lensan bertekun ada seorang lelaki besar yang mulai terbentuk wajah yang ke seberat air menatap ke arah mata air jelas yang lain tidak memiliki kesadaran spiritual dan hanya dapat merasakan fluktuasi energi yang sangat besar di sisi lain mata air tetapi yang merasakannya lebih jelas daripada mereka karena mata air di dekatnya dan roh-roh jahat yang belum mati tersedot ke dalamnya pada saat ini mereka semua berubah menjadi energi jahat yang berkumpul dan mengembun dengan sumber roh jahat yang muncul di mata air sebagai pusatnya sebuah tubuh perlahan-lahan terbentuk oleh pengumpulan energi dalam jumlah besar sehingga situasi berikutnya pasti akan sangat menakutkan selang beberapa saat mata air di sekitarnya akhirnya surut ayo pergi yang ke berteriak dan semua orang segera melompat keluar dari platform tinggi dan terbang menuju pintu keluar akhirnya mereka mendapat kesempatan untuk melarikan diri jadi entah itu orang-orang dari lembar acah hantu atau sekses senjata harta karun mereka berlari lebih cepat dari kelinci karena energi sebenarnya didorong dengan keras sehingga keterampilan tubuh menyebar mereka bahkan menggunakan harta rahasia untuk tujuan tambahan lagi pula mereka hanya ingin menjauh dari tempat ini sekarang yang ke sudah sangat cepat dan pemimpinnya terbang di depan di sampingnya ada dua saudara perempuan dari keluarga hu tapi yang ke tidak tahu jenis sihir apa yang digunakan kedua saudara perempuan karena energi sejati mereka sepertinya terhubung bersama namun wajah mereka tidak merah bahwa jantung mereka tidak berdetak tapi mereka mengikuti di belakang jangkai dengan mudah setelah terbang 10 mil berturut-turut suara gemuruh keras tiba-tiba terdengar dari belakang dan raungan ini membuat seluruh gua jahat bergetar seolah-olah binatang jahat yang telah lama terikat sekarang lolos dari perangkap setelah itu gelombang besar udara datang dari belakang jika jarak mereka tidak jauh semua orang mungkin akan tersapu oleh gelombang udara ini jadi sadar akan teror yang tidak diketahui dan kuat semua orang berubah pikiran dan melangkah semakin keras mereka bergegas dengan kecepatan yang sangat cepat pintu keluarnya ada di sana Cheng Ying selalu bertanggung jawab menjelajahi medan dari depan dan lebih akrab dengan medan gua jahat daripada siapapun jadi saat mengikuti arah yang dia tunjuk Yangke melihat cahaya bersinar dari langit beberapa mil jauhnya dan dengan cepat berbalik dan memimpin semua orang terbang ke arah itu sekarang semua orang tidak bisa menahan nafas legah dan berharap mereka bisa segera melarikan diri dari gua kejahatan ini namun ketika semua orang masih 2 mil jauhnya dari pintu keluar beberapa master alam kenaikan abadi tiba-tiba terbang ke arah mereka melihat itu Yangke menyipitkan matanya dan diam-diam menjadi waspada karena beberapa orang kuat ini berada di alam kenaikan abadi dan semuanya memiliki roh jahat yang kuat jadi tidak perlu dikatakan lagi mereka jelas bukan orang baik bagaimanapun dengan perubahan besar yang terjadi di gua jahat yang ganas tidak mengherankan jika batas kenaikan abadi dekatnya akan tertarik padanya tetapi yang membuat Yangke tertekan adalah mereka benar-benar terbang ke arahnya dan yang lainnya jelas untuk menyedihkan situasi di dalam gua jahat sekarang jarak antara kedua belah pihak dengan cepat menutup namun beberapa orang alam abadi di sana tidak menganggap serius kelompok orang Yangke tapi sebelum mereka mendekat pemimpin itu mulai berkata dari kejauhan orang-orang di sana berhenti sebentar mendengar apa yang dia katakan hati semua orang tenggelam dan wajah mereka menunjukkan ketidaksenangan karena ketika Anda berlari untuk hidup Anda Anda akan melarikan diri dan naik ke surga tetapi dihalangi oleh orang seperti ini pasti akan membuat siapapun merasa tidak bahagia mereka adalah iblis dan monster di bawah raja hantu Yin Ming ekspresi Leng San berubah drastis dan dia mengingatkan Yangke dengan lembut masing-masing dari mereka berempat memiliki kekuatan batas kenaikan abadi tingkat ke-7 atau ke-8 jelas dia takut Yangke akan menyinggung keempat orang ini tanpa mengetahui kebenarannya Jadi di secara alami berbicara dengan cepat Terlebih lagi keempat orang ini dapat dianggap sebagai orang yang benar-benar jahat karena mereka telah melakukan kejahatan yang tak terhitung jumlanya Bahkan di negeri jahat awan biru keempat orang ini adalah keberadaan yang cukup menjijikan Tetapi mereka berempat mahir dalam seni serangan gabungan Bahkan jika mereka hanya berada di alam kenaikan abadi tingkat ke-7 atau ke-8 mereka masih dapat bersaing dengan para master di puncak alam kenaikan abadi Oleh karena itu bahkan jika mereka memiliki musuh di seluruh dunia mereka masih bisa hidup dengan baik Terlebih lagi mereka berempat masih menjadi jendra kuat di bawah Raja Hantu Yen Ming Jadi mereka memiliki temperamen yang buruk dan jika mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan mereka mungkin membunuh semua orang di sini dengan satu gerakan tapi Yangke secara alami mengetahui kedalamannya dan ketika dia mendengar pria itu berteriak dia buru-buru menghentikan langkahnya meskipun hatinya sangat cemas tapi tidak ada yang bisa dilakukan ada pun empat lelaki tua terbang ke depan berdampingan mereka mengenakan gaya pakaian serupa dengan warna berbeda warna itu mewakili identitas mereka karena ipis telah berkorenspondensi dengan hijau kuning dan ungu secara bergantian pria tua berkemeja hijau memandang Yangke dan semua orang dengan tampilan yang agung dan bertanya dengan suara yang dalam siapa anda tahukah anda apa yang terjadi di sini Yangke menurutkan kening dan berkata dengan tenang kami dari lembaraja hantu dan sedang berlatih di sini kami tidak tahu apa yang terjadi tidak tahu pria tua berpakaian hijau itu mendengus dingin jelas melihat Yangke berbohong jika anda ingin bicara omong kosong dengannya bawa saja dia ke jalan dan tanyakan lelaki tua berkemeja hijau itu menurutkan kening benar pria tua berkemeja hijau itu mengangguk dan berjalan ke sisi Yangke energi sebenarnya dalam tubuh Yangke bereaksi secara naluriah tetapi dia dengan cepat menekannya menghadapi seorang master di alam kenaikan abadi tingkat ketujuh atau kedelapan tidak ada seorang pun di sini yang bisa mengalahkannya bahkan jika itu mengorbankan nyawa mereka apalagi mereka berempat bertindak gegabah hanya akan memperburu keadaan orang tua berkemeja hijau dengan mudah mengangkat Yangke dan tidak menghalangi budidayanya dia tampak sangat percaya diri jadi dia hanya menghindar dan bergegas masuk kalian pergi dulu saya akan mencari kalian ketika saya keluar Yangke hanya punya waktu untuk berteriak kepada semua orang sebelum dia dibawa pergi oleh lelaki tua berpakaian hijau dan menghilang Yangke kakak kakak beradik tiba-tiba menjadi pucat dan mereka hendak melarikan diri dari gua jahat mengapa sesuatu terjadi disini oke deh kakak sampai disini dulu cerita kali ini terima kasih sudah selalu mendukung channel mimin semoga kakak semua selalu dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya amin dan Ini...